1 ditambah x per y kuadrat dipangkatin min setengah dikali dengan 1 min y per x kuadrat dipangkatin min setengah dibagi dengan x per y kuadrat dikurang 1 dipangkatin min setengah kemudian dikali dengan y per x dikuadratin ditambah 1 kemudian dipangkatin min setengah hasilnya yaitu kita buat menjadi 1 ditambah x per y kuadrat berarti menjadi x kuadrat per y kuadrat jadi kita buat terpisah dulu kemudian dipangkatkan dengan min setengah dikali dengan 1 dikurang y per x kuadrat berarti menjadi y kuadrat per x kuadrat pangkat min setengah kemudian per x kuadrat per y kuadrat dikurang 1 pangkat min setengah dikali dengan y kuadrat per x kuadrat dikurang ditambah 1 pangkat min setengah kemudian kita samakan penyebutnya untuk yang ini menjadi pernya y kuadrat jadi kita buat per y kuadrat berarti y kuadrat disini adalah per 1 berarti y kuadrat dibagi 1 yaitu y kuadrat dikali 1 menjadi y kuadrat plus x kuadrat kemudian dipangkatkan dengan min setengah dikali dengan kita buat menjadi pernya x kuadrat menjadi x kuadrat dikurang dengan y kuadrat pangkatnya yaitu min setengah per disini adalah pernya y kuadrat jadi x kuadrat dikurang dengan y kuadrat pangkat min setengah dikali dengan kita buat per disini adalah x kuadrat y kuadrat y kuadrat plus x kuadrat dipangkatkan dengan min setengah kemudian y kuadrat ditambah x kuadrat per y kuadrat dibagi dengan x kuadrat dikurang y kuadrat per y kuadrat pangkatnya kita bisa satukan menjadi min setengah dikali dengan x kuadrat dikurang y kuadrat per x kuadrat per y kuadrat ditambah x kuadrat per x kuadrat pangkat min setengah jadi bentuk ini karena pangkatnya sama bisa kita menjadikan satu menjadi seperti ini kemudian setelah itu kita karena ini pembagian berarti kita buat menjadi y kuadrat ditambah x kuadrat dibagi dengan y kuadrat kemudian ini adalah dibagi berarti apabila kita kali menjadi dibalik ini menjadi di atas menjadi y kuadrat per x kuadrat dikurang dengan y kuadrat pangkat min setengah kemudian kita lakukan yang sama dengan ini x kuadrat dikurang dengan y kuadrat dibagi dengan x kuadrat karena ini adalah pembagi berarti kita kali menjadi x kuadrat per y kuadrat ditambah x kuadrat pangkat min setengah berarti kita bisa coret ini pun sama berarti kita dapatkan yang lebih sederhana menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat jadi penulisan penjumlahan bisa kita tulis seperti ini dibagi dengan x kuadrat dikurang y kuadrat pangkat min setengah dikali dengan x kuadrat dikurang y kuadrat dibagi dengan x kuadrat ditambah y kuadrat karena kita balik doang pangkatnya min setengah kemudian kita uraikan menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat pangkat min setengah per x kuadrat dikurang y kuadrat pangkatnya min setengah jadi kita pecah kita pisahkan kemudian dikali dengan x kuadrat dikurang y kuadrat pangkat min setengah dikali dengan x kuadrat ditambah y kuadrat pangkat min setengah kemudian komponen ini x kuadrat tambah y kuadrat pangkat min setengah dan disini adalah x kuadrat tambah y kuadrat min setengah berarti bisa kita coret disini kemudian x kuadrat min y kuadrat pangkat min setengah disini pun x kuadrat min y kuadrat pangkat min setengah karena dia sama berarti kita bisa coret juga berarti kita dapatkan hasilnya menjadi 1 selamat menikmati